Rencana relokasi pedagang Kaki 5 atau PKL Malioboro akan segera terrealisasi. Diketahui pemerintah daerah atau Pemda daerah istimewa Yogyakarta akan mulai melakukan kegiatan tersebut pada pekan depan. Namun hingga saat ini, para PKL masih menentukan skema lapak yang akan ditempati. Dikutip dari tribuntravel.com, pembagian lapak PKL nantinya akan diserahkan kepada masing-masing paguyuban. Sementara itu, kegiatan relokasi PKL Malioboro rencananya akan selesai dikerjakan pada awal Februari 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah atau Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta Kadarmanta Bhaskara Aji. Mengingat jumlah PKL di Malioboro memiliki jumlah hingga ribuan, maka relokasi akan dilakukan secara bertahap. Diketahui jumlah pedagang yang telah terdata untuk menepati lokasi baru hingga saat ini telah mencapai 1.800 pedagang. Pasalnya, salah satu tujuan dilakukannya proyek baru ini yakni untuk menjamin kenyamanan para pedagang. Agar mereka tak perlu repot mendorong gerobak dan memasang tenda setiap kali ingin berjualan. Terlebih, dengan adanya lokasi baru ini, maka para pedagang bisa berjualan di tempat yang legal. Oleh sebab itu, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta berharap agar PKL Malioboro tidak mempersoalkan segala hal terkait proyek tersebut. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan sejumlah fasilitas pendukung. Mulai dari fasilitas ke working space, toilet, hingga tempat parkir untuk mendukung akses pengunjung. Aji menambahkan, Pemda akan berkolaborasi dengan Pemkot untuk memastikan relokasi yang dilakukan tidak akan merugikan PKL. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!